Baik Ustadz, kita sekarang menuju ke kondisi warga lereng Merapi yang berada di pengungsian mengalami kerugian yang tidak sedikit. Selain kehilangan pekerjaan dan menghasilannya, ternak dan bibi tanaman mereka juga terbengkalai akibat tak mendapatkan perawatan. Dengan kondisi tersebut, kini warga hanya bisa pasrah dan berharap bencana erupsi Merapi segera usai. 90 pengungsi Merapi asal dusun Babadan II, Desa Paten, Kecamatan Dukun Magelang, Jawa Tengah ini hanya bisa pasrah. Setelah meninggalkan rumah selama dua pekan, lantaran aktivitas gunung Merapi yang terus meningkat. Kondisi ini membuat kerugian pun kini berada di depan mata. Karena selama mengungsi, tak sedikit warga telah kehilangan pekerjaan dan terpaksa menjual ternaknya dengan harga yang murah. Selain ternak sapi, para pengungsi yang berprofesi sebagai petani juga mengalami kerugian akibat benih tanaman yang telah disemai, kini terbengkalai, lantaran ditinggal mengungsi. Kondisi ini membuat warga satu dusun mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Sementara itu terjadi guguran material 21 kali, kembusan 16 kali, dan hybrid 117 kali. Yang terjadi di Gunung Merapi pada Kamis Dinihari hingga pagi hari. Wahyu Diono melaporkan dari Magelang, Jawa Tengah. Ya, semoga warga yang terdampak aktivitas Gunung Merapi diberikan kesabaran dan diberikan ganti yang lebih baik ya Ustadz. Ini ada yang menarik. Bagaimana kita sebagai manusia telah mempersiapkan segalanya dengan matang, ternyata hasilnya justru sebaliknya. Apa tanggapan Ustadz mengenai ini? Ya, tentu ya kalau misalnya kita lihat, ya ini kan qadarullah ketetapan Allah ya. Namanya musibah itu sebetulnya segala sesuatu yang datang dari Allah yang kemudian memang ditargetkan gitu ya. Untuk mendapatkan musibah ini agar supaya pertama, insya Allah, bagi orang-orang yang sabar itu dia mendapatkan penguguran dosa-dosanya, Qadu'a dia insya Allah ditingkatkan kerajaan insya Allah. Ya, ayatnya walana bulu'anakum misya'im min ha'afi wa'ujui. Ya, disini disebutkan kita itu akan diuji. Walana bulu'anakum misya'im min ha'afi wa'ujui. Walakusim na'amwali wal'anfuti wa'thamar. Jadi kita diuji dengan yang namanya sedikit ketakutan, ya, sedikit kelaparan, kata Allah itu, ya, kehilangan harta, bahkan jiwa, buah-buahan gitu. Tapi wabashiri sabirin, kata Allah, berita kan berita gembira bahwa orang-orang yang sabar. Orang-orang yang, Orang-orang yang kemudian ketika dia melakukan musibah, dia kemudian mengembalikan semuanya dan menyebutkan bahwa Jadi semua itu berasal dari Allah, tidak akan kembali kepada Allah. Nah, pemahaman inna lillahi wa'inna roji'un ini, inilah yang mesti kemudian kita terapkan. Nah, karenanya, boleh jadi, boleh jadi, kita ini yang dapat musibah itu dia diuji karena kesabaran untuk menghadapi ujian musibah. Kita yang tidak dapat, kita juga dapat ujian, ujiannya apa? Kita ini harus berempati kepada mereka-mereka yang mendapatkan musibah. Apakah kita ayo berempati yang dilapangkan hartanya, ayo kemudian kita tolong, dilapangkan tenaga, dilapangkan ilmunya semua. Oh, ayo, kita berempati untuk menolong saudara-saudara kita yang ketimpa musibah. Nah, ini sama-sama ujian yang kita terima dari Allah. Baik, Ustadz, ini adalah pengujian begitu ya dari Allah SWT bagi para pengungsi Gunung Merapi dan juga wadah bagi kita untuk memberikan sedekah bagi para pengungsi.